Halo selamat datang kembali di channel papa twins seperti biasa dengan Joshua disini dalam video ini saya mau share bagi teman-teman terutama bagi teman-teman yang akan full wave motornya dan bingung menentukan mau pakai keyprog apa saya sarankan dua keyprog ini ya antara keyprog ori nmax dan keyprog ori tiger karena memang dua keyprog ini sudah teruji cocok dan sangat bagus untuk modifikasi full wave di motornya pasti teman-teman bertanya gimana ya kekuatannya gimana ya dayanya si keyprog ori nmax ini apakah dia lemah bisa nggak sih si keyprog ori nmax ini mengimbangi keyprog ori tiger oke jawabannya bisa teman-teman dapatkan di video ini oke simak terus nah untuk keyprog ori nmax dan keyprog ori tiger ini sama-sama memiliki lima pin teman-teman ya dengan posisi yang sama tapi teman-teman jangan bingung ya kalau untuk keyprog ori tiger ya untuk keyprog tiger ini kelima pinnya terpakai ya bagian bawah yang dua ini untuk input dari spool dan yang bagian atasnya ini ini adalah output ke aki dan yang sebelah kanan atas yang paling pojok ini ini adalah kabel masa ya ini adalah pin masa yang tengah ini adalah volt monitoring ya fungsinya untuk memonitor voltase yang akan dipasangkan di kabel output kontak ya dan untuk keyprog nmax yang bagian bawah ini sama ya ada dua pin di bawah ini ya ini adalah posisinya sebagai input dari spool dua-duanya yang bagian atas kiri ini sama ya teori tiger ya keyprog tiger sebelah kiri atas ini fungsinya untuk output ke aki ya kabel warna merah dan yang sebelah kanan atas ini adalah kabel masa ya nanti dihubungkan ke kabel masa nah bedanya di keyprog nmax ini bagian tengah ini yang bagian atas tengah ini kosong teman-teman walaupun ada pinnya tapi dia tidak berfungsi nggak apa-apa saya sudah tes walaupun saya pasang kelima-limanya ya saya pasang kelima-lima pinnya dia nggak ngaruh apa-apa jadi kalau saya lepas dan saya pasang dia nggak ada ngaruh apa-apa jadi intinya soket keyprog tiger yang sudah pernah saya pasang di motor saya ya bisa langsung plug NP ya nggak perlu saya copot dulu pin yang bagian tengah atas ini oke yang pertama-tama saya akan memasang keyprog ori tiger dulu sebagai informasi keyprog ori tiger ini dia cut off voltage nya di angka 14,8 jadi yang pertama saya langsung pasang aja ini keyprog tiger ya keyprog tiger langsung saya pasang langsung kita tes aja saya disini tes untuk kondisi motor idle saya tes pada kondisi mesin idle dan juga pada saat RPM tinggi dan pada saat diberikan beban oke langsung saja saya nyalakan motornya untuk voltasenya dia langsung naik ya cepat di angka 13 13 volt lah ya ini pada saat kondisi mesin idle ya RPM nya sekitar mungkin seribu mungkin ya intinya pada saat kondisi mesin idle lah dan ini adalah pada saat saya tambahkan gasnya RPM nya tinggi ya bisa teman-teman lihat ya dia di cut off di angka 14,8 seperti itu dan ini kondisinya tanpa beban ya lampu nya belum menyala oke sekarang saya coba berikan nah sekarang langsung saya berikan beban ya tegangannya drop di angka 12 volt ya tolong terus karena hid itu dia tarikan awalnya itu berat ya ampere nya langsung ngambilnya tinggi ya lama-lama dia akan normal kembali di angka 12 ini dia stabil di angka 12 volt ya teman-teman ya walaupun sudah diberikan beban HID 35 watt oke dan pada saat saya tambahkan RPM nya dia naik terus teman-teman ya ya jadi ini pada saat kondisi mesin idle dan diberikan beban ya lampu HID 35 watt tegangan motornya tegangan motornya tegangan motornya masih stabil di angka 12 sekarang saya matikan ini memang kondisi akinya memang sudah agak lemah teman-teman karena sudah hampir 2 bulan jarang saya nyalakan maklum PPKM ya sudah kembali lagi nah seperti itu oke jadi seperti itulah dayanya dari kiprok ori tiger sekarang saya akan ganti mencoba menggunakan kiprok ori nmax ya nanti akan kita lihat perbandingan seperti apa oke ini dia kiprok ori nmax nya akan saya pasang ya dan biasanya walaupun baru saja dipakai ini kiprok memang panas tapi nggak panas banget ya jadi kalau teman-teman ada kedapetan kiprok itu panas sampai sulit untuk dipegang ya oke kiprok tiger sudah saya lepas sekarang saya pasang kiprok nmax ya kiprok nmax sudah dipasang dan langsung saja kita tes kita nyalakan mesinnya oke sama ya tegangannya naik 12,8 12,7 kalau tadi si tiger langsung naik di 13 ya ini kok tetap kok masih bisa naik tapi nggak secepat kiprok ori tiger ya dia manteng di 12,8 12,9 kalau di kiprok tiger tadi 13,0 sampai 13,1 selisihnya sedikit nggak ada masalah kalau saya tambahkan RPM nya ya ini dalam kondisi mesin idle ya kalau saya tambahkan RPM nya seperti yang saya baca sebelumnya dia di cut off di angka 14,0 ya jadi teman-teman bisa lihat ya nah ini dia di cut off di angka 14,0 dan tidak bisa lebih ya kalau di kiprok ori tiger dia bisa sampai 14,8 kalau di kiprok ori nmax dia bisa di hanya bisa di 14,0 dan ini kondisinya tanpa beban ya sekarang saya akan tambahkan beban saya nyalakan id saya yang 35 watt sama ya sama seperti yang saya pasang tadi di kiprok ori tiger ya bisa teman-teman lihat ya memang tegangannya drop tapi sama aja nggak ada masalah walaupun sudah nyala nih ID nya nyala tidak beda-beda artinya dayanya mampu lah disediakan sama si kiprok ori nmax dan bisa teman-teman lihat dalam kondisi idle mesin ya walaupun beban menyala dia masih bisa stabil di 12,0 atau 12,1 dan pada saat saya tambahkan RFPM sama ya bisa teman-teman lihat ya sama tegangannya bisa sampai di atas 13 walaupun sudah diberikan beban ini memang tidak bisa lebih tinggi dari situ karena aki saya masih dalam kondisi kurang strong ya jadi jangan langsung teman-teman bilang wah itu di bawah 13,5 ya memang benar di bawah 13,5 tapi karena memang kondisi aki saya memang kurang strong karena efek PPKM ini motor itu dibilang hampir 2 bulan belum dinyalakan seperti itu oke ini kondisi pakai kiprok nmax ori dengan ditambah beban hid 35 watt ya sama seperti daya yang diberikan atau daya yang keluar dari kiprok ori tiger ya sama-sama di 12,0 dalam kondisi mesin hidal dan beban hid 35 watt oke pada saat beban saya matikan dia langsung nyala lagi ya tegangannya langsung naik lagi ya nah teman-teman bisa bedakan kalau misalkan aki sudah lemah dia naiknya itu perlahan teman-teman ya 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 oke sekarang saya matikan mesinnya ya nah jadi sudah jelas teman-teman ya untuk teman-teman yang sedang full wave ya teman-teman yang sedang full wave motornya yang tadinya motornya dari half wave pengen di full wave itu kalau bisa pakailah kiprok yang ori ya ini bisa saya rekomendasikan ini saya rekomendasikan sekali karena walaupun harganya murah hanya sepertiga dari kiprok ori tiger tapi untuk mensupply daya dia gak kalah jauh ya sama si kiprok ori tiger ya walaupun memang tegangannya si kiprok ori tiger ini lebih tinggi ya dan ini bisa sampai 14,8 dan ini bisa hanya sampai 14,0 tapi gak masalah angka 14,0 itu udah angka yang bagus sekali untuk pengisian aki ya karena pengisian aki itu paling rendah-rendahnya 13,5 13,7 lah ya kalau misalkan teman-teman menemukan pengisian di motornya sudah di atas 13,5 itu udah aman ya oke saya rasa video kali ini cukup ya saya sudah share tadi bagaimana perbedaan antara daya yang dikeluarkan oleh kiprok ori n-max dan kiprok ori tiger semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang kebetulan sedang ingin meng-full wave motornya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya oke dadah